Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani mencuat setelah diminta tim hukum Anies Muhyamin dan tim hukum Ganjar Mahfud untuk menjadi saksi sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selain Menteri Keuangan, Menteri Sosial juga diminta hadir karena dikaitkan dengan bantuan sosial. Sebelumnya, Menteri Keuangan membeberkan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos sebesar Rp. 496 triliun yang dikelola sejumlah kementerian dan lembaga. Mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya. Nama Menteri Keuangan dan Menteri Sosial muncul dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi hari Kamis. Baik tim hukum Anies Muhyamin dan tim hukum Ganjar Mahfud meminta Hakim MK menghadirkan kedua menteri dalam kaitannya dengan kebijakan bantuan sosial. Apa yang kami sampaikan, permintaan-permintaan kami untuk menghadirkan saksi atau ahli dari kementerian itu ini adalah satu proses pembuktian terutama terkait dengan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Sebab bagaimanapun juga penggunaan bantuan sosial itu adalah dari APBN. Dan APBN itu adalah milik kita semua, bukan milik orang tertentu. Nah oleh karena itu, karena ini tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atau dimintai keterangan terkait dengan hal-hal yang lain, maka kami harapkan kami diberi kesempatan untuk meminta mereka dihadirkan sehingga bisa menerangkan apa yang menjadi dasar dan pertimbangan penggunaan bantuan sosial yang sampai Rp495 triliun. Ya mungkin cukup Pak Makhir, nanti kami pertimbangkan semua itu. Sebelumnya, pada hari Senin, Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan anggaran perlindungan sosial tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp496 triliun. Anggaran tersebut dikelola sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk untuk subsidi energi dan non-energi yang dianggarkan Rp330 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran perlindungan sosial tahun ini mencapai Rp496,8 triliun. Perlinsos, bukan Bansos ya, Perlinsos. Perlindungan sosial. Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembakun yang bawah ya. PKH, asistensi, rehabilitasi sosial, terutama untuk lansia, dan yang lain-lain. Kemudian di dalam Perlinsos ini, karena orang bertanya loh, kalau Kementerian Sos hanya Rp75,6, sisanya siapa yang mengelola? Satu, Kementerian Pendidikan. Berbagai program membantu siswa-siswa atau mahasiswa yang tidak mampu. Itu PIP maupun KIP. Itu Rp30 triliun sendiri. Itu adalah memang membantu perlindungan sosial bagi murid-murid dan mahasiswa yang kurang mampu. Rp30 triliun. Kemudian Kementerian Kesehatan, Rp49 triliun itu untuk tadi, masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar PPJS Kesehatan. Kita membayar untuk Rp496 itu Rp49 triliun sendiri adalah untuk tadi pembayaran PBI Jamkes Nas JKN sebesar Rp49 triliun. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa, itu bantuan langsung tunai desa ada Rp10,7 triliun. Nah sisanya yang Rp330 itu apa? Itu adalah perlindungan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi. Seperti subsidi BBM, entah diesel, maupun solar, maupun pertalait, kemudian LPG, dan subsidi listrik. Itu semuanya langsung dinikmati masyarakat. Memang tidak melalui Kementerian Lembaga, tapi kita membayar langsung kepada eksekutornya yaitu PLN atau Pertamina. Untuk subsidi non-energi seperti subsidi pupuk, PSO, yaitu kalau kita naik kendaraan umum yang tarifnya dalam hal ini tidak mencerminkan biaya, itu disubsidi. Menurut Menteri Keuangan, dari pagu anggaran Rp496 triliun hingga akhir Februari 2024, sudah tersalurkan Rp37,9 triliun atau 7,6 persen. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.